Pemerintah akan menerapkan skema khusus kredit usaha rakyat atau KUR untuk alat dan mesin pertanian atau alsintan kelompok tani. Skema khusus tersebut menjadi bagian dari KUR Cluster yang akan dimaksimalkan pemerintah pada tahun depan. Dalam penjelasan usaha penyerahan KUR Cluster di Istana Negara Jakarta, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menegaskan besaran KUR dengan skema khusus untuk alsintan kelompok tani sekitar 500 juta sampai 2 miliar dengan bunga 3 persen tanpa agunan tambahan dan uang muka sebesar 10 persen. Bunga sebesar itu sama dengan bunga KUR Super Mikro di bawah 10 juta rupiah. Sedangkan bunga KUR lainnya akan kembali ke 6 persen pada tahun depan. Menurut Air Langga, KUR Cluster ini didorong karena bagi perbankan tingkat resikonya lebih terukur karena ada agregator, ada penjamin pembeli sehingga semuanya masuk ke ekosistem dengan produk yang memiliki pasar yang jelas. Hingga 15 Desember 2022, pelaksanaan KUR sudah mencapai 335,29 triliun dari alokasi tahun ini sebesar 373 triliun. Penyerapan yang relatif tinggi di sektor produktif yakni 56,5 persen dan sektor perdagangan sebesar 43,5 persen. Menko Air Langga menargetkan pelaksanaan KUR pada tahun depan lebih tinggi dari tahun ini. Nah, rencana penyaluran KUR ke depannya tentu di tahun depan suku bunga kembali ke 6 persen kecuali KUR Mikro yang di bawah 10 juta tetap 3 persen. Kemudian KUR produktif ditargetkan dari 54 persen naik ke 60 persen. Kemudian KUR perdagangan akumulasinya sebesar 200 juta. Kemudian juga diberikan catatan untuk KUR untuk kelompok tani ataupun untuk alsintan. Itu skemanya skema khusus antara 500 sampai 2 miliar dan diberikan bunga 3 persen. Dan ini tidak ada agunan tambahan dan down payment sebesar 10 persen. Terima kasih telah menonton!